Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan arahan singkat tentang bagaimana sih cara mencintasi menggunakan Mendeley Sebelumnya ada beberapa hal yang harus disiapkan Pertama, naskah kita yang akan kita cantumkan citasinya Dan kedua adalah sumber citasinya, dapat berupa file pdf, buku, dan lain sebagainya Lalu yang ketiga adalah aplikasi Mendeley yang sudah terinstall dan sudah dikaitkan di aplikasi Microsoft Word Jika Mendeley sudah terkait dengan Microsoft Word, maka tampilannya akan seperti ini Baiklah, selanjutnya adalah membuka aplikasi Mendeley Desktop Lalu kemudian klik Add Lalu pilih file yang akan kita cantumkan di citasi Nah, sebelum itu kita dapat ngecek nih apakah file yang kita masukkan dengan data yang ada di Mendeley sudah cocok atau belum file satunya Kita klik ikon pdf ini Kita lihat Judul sudah sama Kemudian untuk Nama autor masih kurang tepat Kita bisa edit Yang pertama adalah Mewak Hidah Lalu yang kedua Nama penulis yang kedua harus kita enter Kita enter Dan kita tuliskan nama terakhirnya Lalu kita koma Dan kemudian kita lanjutkan dengan nama pertama dan nama tengahnya Oke Kalau sudah selesai akan seperti ini Lalu info yang lainnya Oke, sudah sama dari Jurnal Kesehatan Tahun 2008 Volume 1 Isu nomor 2 Kemudian halaman 133 sampai 140 Mungkin dari kalian akan menyadari bahwa Kolom untuk abstrak ini masih kosong Tidak apa-apa apabila kita kosongkan Karena kita hanya fokus ke informasi-informasi yang sekiranya akan muncul di daftar pustaka Seperti judul Nama autor Sumber jurnal Kemudian tahun, volume, isu, halaman Serta linknya Oke Bila sudah cocok semuanya Kemudian kita lanjutkan pdf ini Kemudian bagaimana apabila sumber citasi kita Ini asalnya dari buku fisik Maka kita dapat klik Ini ada icon tanda panah ke bawah Kita klik Kemudian klik add entry manually Nah disini misalnya buku fisik ya Kita klik buku Di tipenya kita klik buku Lalu judulnya Misalnya judulnya Adalah anatomy Kemudian Nama autornya adalah Abdi Budiman Misalnya Kemudian tahunnya misalnya 2019 Halamannya 206 Biasanya kalau untuk buku yang akan keluar di daftar pustaka adalah Kota Kita klik kotanya Palembang Kemudian publisher atau penerbitnya Kita klik PT Cipta Cipta Cendekia Ini hanya untuk Perumpa mana saja Kemudian ISBNnya bisa kita isikan Kemudian setelah itu kita klik save Nah Maka akan muncul seperti ini Nah apabila semua sumber Untuk bahan citasi kita sudah selesai Maka selanjutnya adalah Kita klik Kita buka Microsoft Word Kemudian kita menuju ke Reference Nah di reference ini Maka akan muncul bagian box yang khusus untuk Mendeley Judulnya Mendeley Side-O-Matic Kemudian Kalau kita ingin mencintasi Maka kita arahkan kursor ke tempat yang ingin kita cantumkan nama penulisnya Kita klik disini Lalu kita klik Oh ya sebelum kita klik insert citation Sebelumnya kita pilih style Disini ada banyak style Misalnya ada Vancouver Ada Harvard Disini kita pilih Harvard sebagai contoh Lalu kita klik insert citation Nah Di insert citation ini Kita klikkan nama Kita ketikkan nama penulisnya Bisa juga nama judul Atau Jurnal penerbitnya Kita klik Broiless Lalu kita langsung klik Oke Kita tunggu sebentar Kita tunggu Nah Maka dia akan muncul seperti ini Broiless et al 2016 Seperti ini Nah Lalu bagaimana kalau kita ingin menyisipkan Nama penulis ini di tengah-tengah kalimat Biasanya sering kan ada Kalimat yang menurut Blah-blah-blah tahun berapa gitu Dan itu biasanya ada di tengah-tengah kalimat Itu bisa kita Letakkan kursor Di tempat Dimana kita ingin menyisipkan nama Sumbernya Kemudian kita klik insert citation Kita cantumkan nama penulisnya Lalu kita klik oke Nah disini tampilannya akan sama seperti yang atas Nah disini kalau dia ada di tengah kalimat Harus kita edit manual Tanda kurungnya kita letakkan disini Seperti ini Nah ketika sudah akan muncul dialog box Yang seperti ini Lalu kita keep Manual edit Nah maka tampilannya akan seperti ini Lalu bagaimana kalau kita ingin Menyisipkan nama autor Lebih dari satu Nah caranya sama saja Kita klik Kita ketika nama penulisnya Kemudian nama penulis yang kedua Lalu nama penulis yang ketiga Kita klik Kita klik oke Kita tunggu Maka Nama penulis yang tercantum dalam citasi ini Akan diurutkan mulai dari tahun Yang paling awal hingga tahun yang paling akhir Nah gimana mudah kan Lalu selanjutnya Ketika sudah seperti ini semua Kita ingin membuat daftar pustaka Nah cara menyisipkan daftar pustaka Dengan menggunakan mendelai sangat mudah Yang pertama kita letakkan kursor di tempat Dimana kita ingin menaruh daftar pustakanya Lalu di tab reference ini Kita klik insert bibliography Nah terus kita tunggu Kemudian akan muncul daftar pustaka Sesuai dengan huruf abjad Jadi yang pertama A Yang kedua B Yang ketiga H Dia akan tersusun secara otomatis Baiklah Mungkin sekian Tutorial cara menggunakan mendelai Dari saya Terima kasih sudah menyimak Sampai sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!